info penting bagi jamaah haji Indonesia pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengumumkan kuota haji Indonesia untuk jamaah haji reguler dan haji khusus yuk subscribe spirit haji mabrur agar lebih bersemangat berkarya sukron jasakumullah setelah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji pipih tahun 2023 Kementerian Agama menginformasikan kuota haji Indonesia tahun 2023 jamaah haji Indonesia yang akan berangkat pada 2023 simak poin penting dan daftar kuota jamaah per provinsi juga porsi untuk prioritas jamaah lansia pembimbing KBIH dan petugas haji daerah Menteri Agama RI Yakut Gholir Gomas telah menandatangani keputusan Menteri Agama KMA nomor 189 tahun 2023 KMA ini akan jadi pedoman seluruh jajaran titjen penyelenggaraan haji dan umroh serta penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan jamaah haji Indonesia kata Menteri Agama Inilah poin penting dari kuota haji Indonesia yang ditandatangani Menteri Agama tertanggal 13 Februari 2023 1. Kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah 2023 Mesehi berjumlah 221.000 orang yang terdiri atas kuota haji reguler 203.320 orang dan kuota haji khusus 17.680 orang 2. KMA ini menetapkan kuota haji reguler tertiri atas kuota jamaah haji reguler tahun berjalan 190.897 orang Kuota prioritas lanjut usia 10.166 orang Kuota pembimbing dari unsur kelompok pembimbingan ibadah haji dan umroh 685 orang Dan kuota petugas haji daerah 1.572 orang Kuota haji tahun 2023 bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten kota ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten kota Kuota haji khusus tertiri atas kuota jamaah haji khusus tahun 2023 sebanyak 16.305 orang dan kuota petugas haji 1.375 orang 5. Petunjuk teknis pengisian kuota jamaah haji reguler ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh 6. Kuota petugas haji daerah ditetapkan paling banyak 3 orang untuk satu kelompok terbang atau kloter 7. Apabila masih terdapat sisa jamaah haji reguler tahun 2023 8. Kuota prioritas selanjut usia kuota petugas pemimpin ibadah haji dari KBIHU dan kuota petugas haji daerah 8. Sisa kuota tersebut digunakan untuk jamaah haji reguler nomor porsi berikutnya 8. Apabila masih terdapat sisa jamaah haji khusus dan kuota petugas haji khusus pada masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus 9. Sisa kuota tersebut digunakan untuk jamaah haji khusus berdasarkan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat 9. Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi 10. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 13 Februari 2023 Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi untuk 34 provinsi Pada 2023 kuota jamaah haji terbesar berturut-turut provinsi Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Banten dan Sumatera Utara Sementara kuota jamaah haji terbesar berturut-turut tersebut Sementara kuota jamaah haji terbesar berturut-turut provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara Dan inilah daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 2023 Lengkap dengan jumlah jamaah, prioritas lanjut usia, pembimbing KBIU, dan petugas daerah Calon jamaah haji Indonesia tahun 2023 bersegeralah menyiapkan diri untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji Memperkuat manasik haji, dan menjaga kesehatan Semoga Allah mudahkan jalan kebaikullah Subscribe Spirit Haji Magrur untuk info bermanfaat Semoga Allah mudahkan kebaikullah